Beda memproduce musik anak dan orang dewasa sendiri ya kalau kesulitannya sih lebih pada saat kita workshop ya kalau workshop kan ya itu tadi kalau anak kecil pendekatannya memang harus semi main semi latihan terus kayak kalau contohnya Malin dia membawa propertinya segala macam gitu itu dia taruhlah keyboard si Unicorn Harmony lah si Blades lah si apalah itu gitu jadi banyakan emang distract untuk mainnya itu lebih banyak gitu cuman selama memang pada saat dia udah kembali lagi bisa fokus ya udah kita di kita fokusin lagi dia latihan gitu jadi kalau orang dewasa mungkin jauh lebih mudah karena mereka ngerti gitu sangat emang latihan atau workshop tapi kalau anak-anak ya gitu banyak-banyak bikinnya tapi justru pada saat dia udah fokus tuh cepet banget sih gitu belum cranky nya belum misalnya temannya lagi main gitu deh gitu ya jadi harus banyak sabar kalau anak kecil gitu ini apa balik-balik ke tadi onyok ya kalau onyok sendiri maksudnya dalam pas latihan sama Mbak Uci gitu itu lebih banyak sharing atau bawel atau lebih banyak diem enggak kalau di enggak kalau lagi diem dia galau aku cuman ngomongin kenapa nyong tadi cerita tuh ya gitu karena kadang onyok itu kayak aku juga ternyata apa yang kita rasain itu kita pengen tuangin ke lagu gitu mau lebih dapet lagunya jadi aku seneng banget karena ya tahu sendiri onyok udah produksi beberapa lagu kan lagu dia sendiri gitu jadi aku aku tahu kadang aku tahu proses dari from scratch lagi tuh dari dia belum ada melodi baru ada lirik baru ada tema gitu anti coba main gitu aku suka Oke gini nyo gini nyo coba ini enggak ngakai gitu nggak mau gitu terus tiba-tiba jadi lagu gitu Jadi aku memang kadang-kadang bantuin kontin hanya untuk bisa dapetin moodnya segala macam berut memang memang selalu ini sharing ke mbak Iya dan dia tuh jahil gitu anak itu menyenangkan gitu ya terus sangat rendah hati jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana ngomongnya macem-macem ya aku tahu sendiri onyok seperti apa gitu dia orang itu respect banget dan dia banyak mau belajar dia suka nanya gitu dan apa ya apa ya anaknya dia itu kalau misalnya dia lagi perasaan lagi nggak enak emang dia lebih diem tapi kalau lagi happy banget udah menyenangkan banget lah itu gitu jadi jahilnya iya gitu tapi materi aku kasih juga cepet dapet gitu jadi ya abg lah gimana nah sekarang kan onyok lagi apa ibarat kata kasmaran lah nih ya digilangnya anak muda sekarang lah ya itu sampai sampai sempet sering ke mbak Uci aku pengen bikin lagu ini tentang inilah sebenernya dia enggak exactly bilang Oh tapi gengsi kayaknya bilang cuman oke lagi mutil lagi apa aku cari lirik dulu aku bilang gitu aku ngarahin kalau onyo bikin lagu itu cari lirik dulu baru nanti melodi kalau aku bikin sendirikan aku mau apa aja nih biasa kalau aku bisa dulu bisa kalau karena ini onyo jadi onyo bikin lirik dulu nanti kita nyesuaiin melodinya nah gitu entah siapanya tentang ini ya enggak bukan emang lagi pengen bikin aja gitu jadi nggak pernah bilang sejujurnya ini tentang siapa tapi ya kalau lagi galau kelihatan lah ya cuman nggak pernah mention nggak pernah mention ini ini enggak tapi cuman bilang aku lagi pengennya yang ini katakan kayak gini bagus gitu tapi tapi disitu menandakan kalau iya kita juga tahu lagi kayak gimana tahu gitu cuman jangan terjadi karena dia akan kayak malu gitu Oh dia malu nggak mau dibahas artinya kegalauan itu dituangkan ke lagu selalu selalu ke lagu moodnya lebih dapet itu karena kalau misalnya lagi biasa aja malah nggak dapet jadi kayak setengah jadi gitu jadi aku tahu banget tuh karena aku pun begitu aku lebih cepet kalau lagu itu aku rasain gitu tapi karena karena aku kan harus bisa mau jadi komposer aku bisa bisa dalam segala situasi dong jangan apa yang aku alami aja gitu jadi aku salut sama kayak Meli Busslau yang bisa bikin lagu mau segala macem dia jadi dan bagus gitu nah kalau konyo biasanya kalau dia lagi moodnya lagi tanggung ya lagunya enggak dapet satu hari itu enggak dapet itu dia sempurna yang sendiri sih mungkin nah dibalik dibalik kegiatan itu semua kan karena memang seringnya ketemu Mbak Uci ya ya suka curhat ya sini mbak apa tentu gini-gini-gini loh gitu iya hahaha kadang dia aku suka mancing karena lagi buat dapetin moodnya dia latihan gitu tapi kok banyak diem ngapasih nyok ini nyok gitu aku tembak aja gitu lah jadi aku harus harus bisa jadi kakak ya sama onyo jadi onyo percaya sama aku tanpa harus bilang ke Bunda atau ayah gitu karena dia lagi pengen cerita gitu jadi aku senengnya dia udah nganggap aku mudang-mudang ngapasih dan lagilah gitu masih mungkin aku terakhir Hai